Berdasarkan data yang kami peroleh dari teman-teman Jasa Marga, bahwa arus mudik yang masuk ke wilayah Jawa Kena ini merupakan bagian 38 persen kendaraan, khususnya jalan tol ya, saya berbicara di jalan tol dulu, khusus di jalan tol, dari Cikampet Utama atau Cikatama, itu ada 1,8 juta kendaraan yang mudik ke wilayah Jawa Tengah, maaf, ya ke wilayah Transjawa. Itu terbagi nanti ada yang menuju ke Ciawi, ada yang menuju ke Merah, kemudian nanti juga ada yang menuju ke wilayah Transjawa, yaitu khususnya Jawa Tengah, baik Kejagan maupun Jawa Tengah, maupun Kalikangku. Nah khusus di Jawa Kalikangku, ini 38 persen itu masuk dari wilayah Jawa Tengah Tengah. Khusus untuk Kejagan itu 17 persen, tapi Alhamdulillah kita mampu mengelola. Kalau rekan-rekan tanya berapa data kendaraan arus mudik yang masuk, ini mengalami kenaikan adalah di angka 6,2 persen dibanding tahun 2023. Tahun 2024, itu dari mulai tanggal 4 sampai tanggal 16, total kendaraan yang masuk mencapai 471,208. Sementara di tahun 2023 adalah 443. Artinya, arus mudik tahun ini mengalami kenaikan 6,2 persen. Puncaknya kalau teman-teman panya adalah di tanggal 6 April 2024, yaitu sebesar 69.011, yaitu pada jam 5 sampai jam 6, yaitu lintasan per jamnya di angka 4.125. Nah, sementara arus balik ini adalah puncaknya di tanggal 14 April sebesar 74.306, mengalami kenaikan hampir lebih kurang 30 persen dibanding tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 56.000. Data yang kami peroleh secara digital ini ada 1.416 pelanggaran yang tercapture oleh kamera E3. Nanti akan dikonfirmasi oleh ketugas sesuai dengan alamat yang tertera di dalam dokumen kendaraan tersebut. Nah, yang berikutnya, terkait yang disampaikan Pak Kabupaten Mas, Alhamdulillah laca lantas dan kejadian lalu lintas di tahun 2024, Koperasi Ketupat Kambing ini mengalami penurunan. Untuk kejadian laca lantas, jumlah total kejadian, ini mengalami penurunan 47 persen. Dari 506, dari 880 tahun lalu, menjadi 506 tahun ini kejadian.